Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu budaya Nusantara itu tidak boleh memegang kepala Jadi pada saat kita entah itu gelowean, seriusan, kalau membangun kepala Itu tidak boleh, pamali, tidak boleh Itu salah satu adat kebiasaan orang Nusantara Berbeda dengan orang Yaman Nah, kalau orang Yaman itu biasa Pegang kepala Kita lihat videonya ini Ini kota Karim nih, orangnya kok ibadat Bagaimana secara kerjanya Di masjid itu sampai isrok, isrok pulang penuh Penuh, sampai wudhu untuk sholat duha di masjid Balu itu seperti Jumatan Antri Mereka ini kok santai-santai Kalau kita di Indonesia kan kerja-kerja Jadi memegang kepala tanda penghinaan Ini kalau menurut orang Nusantara Jadi memegang kepala itu penghinaan Pelecehan Kalau kata kakek saya Tidak sopan pegang kepala orang lain Di tata krama pergaulan Jawa Memegang kepala orang dewasa atau lawan jenis itu dianggap tidak sopan Akan tetapi kalau orang dewasa memegang kepala anak yang lebih muda Itu diizinkan Boleh Lebih muda, lebih kecil itu boleh Di keluarga saya kami tidak biasa membelai-melai rambut bapak, ibu Atau antar saudara maupun teman Karena itu dianggap tidak sopan Orang-orang yang notabene terhormat baik kecil atau dewasa Tidak diizinkan dipegang kepalanya oleh orang lain Dalam pergaulan pun meskipun memiliki warna yang setara Juga jarang yang pegang kepala teman-temannya Memegang kepala bagi orang Indonesia dianggap sangat tidak sopan dan tabu Serta sebuah simbol penghinaan Seseorang akan merasa kesal bahkan marah jika dipegang kepalanya Apapun alasannya Namun Sejak kapan memegang kepala ini dianggap sangat tidak sopan? Kita harus tahu ini Muhammad Muhyib Budin di dalam bukunya Laksamana Cenghu 2019 Menuliskan bahwa memegang kepala sudah menjadi larangan sejak zaman Majapahit Wow, berarti sudah lama Bahwa seorang penulis jina Mahuan dalam karyanya Ying Yaseng Lan Pemandangan indah di seberang lautan Mencatat bahwa laki-laki Jawa di kerajaan Majapahit Mempunyai satu pantangan keras Yakni kepala Dalam catatan Mahuan Memegang kepala seseorang dianggap kejahatan terbesar Jika ada orang yang seenaknya Memegang kepala orang lain Bisa berujung ke saling tikam Dengan kris Dari catatan Mahuan ini Setidaknya kita tahu bahwa Memegang kepala seseorang sudah dianggap tabu Sejak zaman dulu Atau zaman Majapahit Jadi Adat kebiasaan Nusantara Ini tidak sama dengan adat kebiasaan orang Yaman Sebagaimana video yang kita lihat Orang Yaman itu biasa pegang kepala Orang muda memegang kepala orang yang lebih tua Biasa Lawan jenis biasa Kalau di Nusantara beda Nah Ini sebagai tolak ukur Adat kebiasaan kita Ini luar biasa Karena kepala ini Makanya orang Jawa mengatakan Kepala ini mustoko Mustoko itu boleh dianalisakan Sebagai mahkota Kebanggaan Kita sujud pakai kepala kita Gitu Wah ini Bahkan Rasulullah s.a.w. Ini Ini seumpama memukul Ya Memukul Mengajari Anak atau istri Itu tidak boleh Area kepala Muka tidak boleh Area-area yang lain lah Jangan kepala Wah Berarti sesuai dengan Apa yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah s.a.w. Kepala kita Roksun Nah Bahasa Arabnya seperti itu Terima kasih Tetap NKD Harga Mati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton